hari ke-13 bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo sahabat pecinta tanaman para bunda dan sahabat online dimanapun berada semoga semua dalam keadaan sehat bahagia dan sukses selalu amin amin ya robbal alamin kembali ke kebun yuk kita bertanam kita aktivitas di kebun dan aku juga mau update tanaman jeruk purut yang pada tanggal 7 7 Juli 2024 itu aku stack batang dengan sungkup dan kali ini setelah 13 hari aku akan buka sungkupnya karena ada hal yang memaksa harus dibukanya dan juga akan sharing apa sih kelebihannya kita tanam jeruk purut dari stack batang yuk kita ikuti sebelumnya ini aku liatin tanaman jeruk purut aku aku update tanaman jeruk purut aku yang ini yang sudah besar-besar dan dia ada beberapa pot ya ini ditanam di pot dan sudah rimbun sekali ini sering aku pruning ya agar dia tidak terlalu tinggi ini seperti ini sahabat pecinta tanaman hari ini tanggal 20 Juli 2024 dan aku akan cek tanaman jeruk purut yang dulu aku tanam dengan stack batang ini pada tanggal 7 Juli 2024 dan dari tanggal 7 Juli 2024 sampai sekarang tanggal 20 Juli berarti sudah 13 hari ini ya ini aku belum pernah lihat belum pernah buka sungkup dan juga belum pernah lihat baru tadi pagi aku mau siram-siram tanaman dan aku ambil ini ternyata aku lihat ini dan ada yang mengejutkan disini sehingga aku ambil dan ini aku lihat ya yuk kita lihat bersama-sama seperti apa jeruk purut yang aku tanam di tanggal 7 Juli 2024 ini yang sampai sekarang tanggal 20 Juli berarti sudah 13 hari ini dia seperti apa kondisinya saya juga baru lihat hari ini ya langsung aku ambil hp ini ya karena aku lihat sesuatu yang mengejutkan apa dia itu dia ulat pada saat aku setek ini kan ada videonya itu ya bisa di scroll-scroll ke bawah itu ada videonya itu pada saat aku setek ini enggak ada ulat enggak ada ulat ya enggak terlihat ya enggak terlihat enggak ada ulat sudah dipilih ya tapi ternyata setelah hari ini aku lihat kenapa ada ulat di dalam situ dan sudah segede itu lagi nah untuk lebih jelasnya kita buka dulu sungkupnya sebenarnya aku belum mau buka tapi karena ada ulat jadi ini terpaksa harus aku buka ya sebenarnya aku bukanya nanti saat dia sudah kelihatan tumbuh ya tumbuh ada tunas atau daun barunya tapi yang terlihat malah ulat jadi ini terpaksa aku buka di hari ke-13 milai rohmani rohim kenapa ada ulat di dalam situ aduh kuntingnya enggak pasah lagi mungkin pada saat kita ambil untuk di setek batang itu disitu ada ulat yang enggak terlihat ya mungkin ya karena kecil banget mungkin ya di daunnya karena saat itu aku sisakan ada tiga daun jadi ini mungkin makannya itu terlihatlah ulatnya ini dia sudah makan daun satu dua tiga dia sudah makan tiga daun selama 13 hari dan sudah segendut ini ini ulatnya kalau hari ini aku enggak lihat hari ke-13 ini enggak lihat berarti kan ini akan habis lagi dan dia akan makan daun barunya nanti ini aku ambil saja kamu ya ihhh geli 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 ya tuh dia aneh ya ada ulat di dalam sungkupan tanam jeruk purut dari setek batang ya ini pada saat aku setek enggak ada apa-apa enggak apa enggak terlihat ya mungkin karena kecil atau telurnya sehingga kaget hari ini aku baru lihat hari ke-13 ada dia kalau aku enggak lihat ada ulat aku enggak buka sungkupnya benar deh gue akan tunggu sampai tunasnya besar gitu dan memang aku salah ya enggak cek ya dari naruh di tanggal 7 Juli itu sampai hari ini aku baru cek emang ya ini di kita lihat hasil sungkupnya eh kamu disini dulu bagaimana di hari ke-13 apakah sudah tumbuh tunas baru nah alhamdulillah ternyata berhasil setek batangku itu kan terlihat ada tunas baru yang tumbuh ini ini di hari ke-13 ya tuh ini ya kelihatan enggak ya ini alhamdulillah ya di batang ini sudah tumbuh tunas baru dan ini juga nih nih ini dan ini ya dua ini ini juga tunas baru ini cuman belum belum terlihat banget ya belum belum segede yang ini di tengah ini ini sudah ini juga sudah tuh alhamdulillah ya kalau yang ini belum yang buat yang buat rumah ulat ini yang ini belum ya belum terlihat ya atau mungkin sudah ada disini dan dimakan ulat juga enggak ngerti ini disini yang ini belum apakah yang ini mau tumbuh kita lihat nanti ya yang ini mau tumbuh enggak yang ini yang buat rumah ulat yang tadi si ulat ini dia bertengger di daun ini ini saat di daun ini dan dia sudah makan tiga kan satu dua tiga selama tiga belas hari tinggal ini yang buat dia bertengger ini sudah sampai segede ini nah sahabat pecinta tanaman ternyata setek batang di tanggal 7 Juli nah di tanggal 7 Juli ini ternyata alhamdulillah sudah ada tumbuh tunas baru ternyata berhasil ya buruan ayo dicoba disungkup lebih cepat bertunas ya ini di hari ke-13 sudah ada tunasnya itu dia dua yang kelihatan satu ini belum terlihat kita enggak tahu ya ini mau tumbuh apa enggak yang ini alhamdulillah ini sudah terlihat hasilnya yang tadinya mau aku buka sungkupnya setelah setelah tunas-tunas ini besar tapi karena ada ulat ya wow kita lihat nih di media tanam itu tuh 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 ini kotoran buang air besar ngasih ulat ya ini nah ini bisa untuk kompos kali ya disitu tuh ini kan ini tuh luar biasa banget dan aku lihatin juga yang tidak disungkup ini karena aku punya dua ya kotor banget lagi mohon maaf potnya kotor bagi yang agak gimana jijik atau gimana mohon maaf ya ini potnya kotor ini kita lihat yang gak disungkup tapi ini lebih dulu lebih dulu aku tanam dia ini yang gak disungkup juga ini sudah tumbuh tunas baru tuh ya ini itu tunas barunya yang satu ya ini alhamdulillah yang gak disungkup juga bisa tumbuh cuman waktunya agak lama lebih lama ya kalau gak disungkup itu tumbuh tunas barunya lebih lama dibanding dengan yang disungkup jadi kesimpulannya kalau pengen tanam jeruk purut lebih cepat ya lebih cepat menghasilkan tunas baru atau lebih cepat tumbuh itu dengan metode ini sungkup ya dengan metode atau dengan teknik setek batang dan disungkup nih dah terlihat hasilnya di hari ke-13 kalau ini ini udah dua bulanan ini ya hampir ya berarti satu bulan dua minggu ya itu enam minggu deh ini ini enam minggu tuh gak disungkup nih kayak gini dan tiga belas hari tiga belas hari aja ini masih pagi belum tiga belas hari banget ini sudah terlihat tunas barunya ayo pilih yang mana pasti pilih perbanyakan dengan cara sungkup dengan hasil maksimal dan waktu yang efektif lebih cepat ya lebih cepat ini alhamdulillah jadi kelebihannya itu dengan tanam jeruk-purut dari stek batang itu mempunyai beberapa kelebihan ya antara lain waktu tumbuhnya lebih cepat ya ini kan sudah aku bandingkan ya ini enam minggu yang tidak disungkup baru tumbuh itu ya dan ini yang satu juga malah belum tumbuh ciri-ciri kegagalan kali ya ini yang satu cuma tumbuh satu dan yang dengan teknik sungkup ini sudah tumbuh di 13 hari kelebihan berikutnya itu kita tidak usah siram ya karena kita sungkup ini media tanamnya tetap lembab itu bisa dilihat dia 13 hari masih basah ya media tanamnya masih basah tidak tidak disiram hanya ditempatkan di tempat yang teduh ya ini penyiraman pada saat mau mau ditanam pada saat meda tanam ya baru kita taruh di pot kemudian kita siram baru kita tancapkan jeruk-purut ini batang yang sudah kita ambil ya dan kita oleskan dengan CPT alami set berangsang tumbuhnya itu aku dari lidah buaya karena aku banyak tanam lidah buaya dengan perbawangan juga bisa kemudian setelah diolesi setelah kering baru kita tancapkan disini setelah CPT nya kering lidah buaya itu kering di batang ini baru kita tancapkan dan kita tidak siram lagi tidak siram lagi karena meda tanam sudah basah sudah kita siram sebelum ditanam jeruk urut ini batangnya dan langsung disungkuk dan tidak disiram ini yang terlihat bercak itu kotoran dari ulat itu aduh ulatnya kemana lagi wah dia jalan kesana aku tangkap dulu ini dia ini jalan jalan mau cari mangsa lagi kelebihan yang berikutnya itu dibanding dengan kita tanam dengan biji kalau kita tanam dengan biji dengan tanam dari stek batang itu lebih cepat dengan stek batang dan lebih cepat tumbuh lebih cepat besar kalau kita tanamnya stek batang yang sudah panjang sudah besar otomatis kan nanti ini sudah segede ini sudah segede ini contohnya ini yang aku tanam dari stek batang pula ini ulatnya aku taruh sini dia takut jalan kemana mana lagi dan nanti di daun jeruk tidak kelihatan sudah menghabiskan lagi ini contohnya kalau kita tanam dari stek batang dia lebih cepat besar ini kelebihan yang ketiga lebih cepat besar seperti ini kalau kita tanam dari biji kan dari spot dari berapa bulan baru segede ini kali tapi kalau kita tanam dengan stek batang kalau kita tanam dengan batang yang panjang seperti ini batang yang panjang seperti ini kan ya nah kan terus langsung tumbuh tunas barunya di atasnya berarti kan langsung sudah gede segitu jadi lebih cepat besar gitu ini ini ada yang aku tanam pendek pendek juga sih ini juga pendek banget ini nah ini kan dia sudah tumbuh ini tunas barunya sudah segede ini 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 semua dari stek batang itu ditancap ditancap dan tumbuh begitulah cara perbanyakan yang paling efektif dengan teknik stek batang daripada jeruk purutnya di pruning kan kalau kita mau menghasilkan jeruk purut yang rimbun kan kita pruning nah daripada ini kita ambil ini daripada peruning nya kita buang lebih baik kan ini dari yang kita potong ini misalnya mau merimbunkan ya nah ini kan kita potong disini terus kita tanam gitu kita tanam nanti akan menghasilkan jeruk purut pada jeruk purut yang dipotong dia akan jadi rimbun dan pangkasannya akan tumbuh kita perbanyak kayak gini jadi tidak dibuang sia-sia oke gitu makanya mari kita perbanyak jeruk purut dengan cara di stek batang karena lebih cepat tumbuh lebih cepat besar dan kita tidak perlu nyiram pada saat kita menyetek nya setelah disetek kalau dengan cara tidak disungguh tumbuh kayak gini cuma waktunya lebih lama dan kita harus siram karena meda tanamnya kalau tidak disiram kan kering itu bedanya sama-sama tumbuh hanya waktunya yang lebih lama dan lebih singkat yang ini tumbuhnya silahkan pilih yang mana ini akan aku lanjutin disunggut aja muka tidak ada tidak ada ulatnya lagi ini aku spray dulu karena dibuka jadi dispray sekalian biarkan itu ada kotoran dari ulatnya disitu buat kompos daun ini yang buat hingga ulat aku buang aja sekalian gak tau ini yang satu nungguh apa enggak ini buang aja biar dia botak gak ada daunnya gak apa-apa toh ini yang daunnya udah habis dimakan si ulat juga tetap ada dunas barunya kan itu kita sungguh lagi karena aku pengen dia nanti sampai besar ya udah besar baru kita buka malah ada ulat sudah disungguh dan akan kembali diasingkan disingkirkan di tempat yang redup oke sahabat pecinta tanaman para bunda dan sahabat online terima kasih yang sudah nonton sampai selesai dan sekian video kali ini semoga bermanfaat memotivasi dan menginspirasi salam hijau semangat berkebun jangan lupa menanam baru sehari satu pohon wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat 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 menikmati